assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di poni tutorial di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melihat password akun-akun yang tersimpan di Google Chrome kita nah caranya yang pertama kita buka dulu Google Chrome nya setelah itu kita pilih yang titik tiga di kanan atas yang ini ya kita klik saja kemudian ke setelan Nah setelah kita masuk ke setelan kalian pilih yang sandi ini isi otomatis kalian bisa Scroll ke bawah atau ke isi otomatis pilih yang bagian sandi nah disini sudah tersimpan ada beberapa sandi dari akun-akun yang ada di Google Chrome kita di saya ini ada ces ada Facebook apapun akun-akun itu ketika kita menyimpannya di Google Chrome maka sandinya bisa kita lihat di sini nah dibawahnya ini ada tulisan jangan pernah disimpan biasanya ketika kita telah memasukkan akun entah itu akun apapun itu memasukkan sandi dan email maka akan ada pemberitahuan simpan sandi yes atau tidak biasanya begitu ketika kalian pilih ya maka akan tersimpan disini akunnya dan ketika kalian memilih tidak maka akun-akunnya akan disimpan disini sehingga tidak dapat dilihat sandinya cara melihatnya gimana cara melihatnya kalian klik saja tanda mata yang ada disini nah disini disuruh memasukkan password kalian masukkan saja password laptopnya ketika laptopnya tidak ada ada passwordnya maka ini juga tidak memerlukan password jadi untuk kalian hati-hati ya ketika kalian login akun apapun itu menggunakan laptop teman atau laptop umum kalian pastikan tidak menyimpan sandi kalau udah terlanjur disimpan gimana kalau udah terlanjur disimpan kalian buka ke sini kemudian kalian pilih titik tiga yang ini kalian hapus sandi kalian hapus ini hapus akun maka akunnya akan terhapus dari Google Chrome kita ulang caranya kalian pilih Google Chrome kalian buka Google Chrome pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas kemudian ke setting atau setelan pilih yang isi otomatis nah di atas sendiri ada sandi kita buka kalian Scroll kebawah disini ada akun-akun yang telah tersimpan di Google Chrome kita ketika kalian ingin menghapusnya seperti tadi kita pilih titik tiga yang ada di sini kemudian hapus ketika kalian ingin melihat kalian tinggal tombol yang ada tanda matanya jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe-nya